Ya pelanggan kita apalagi kalau sudah kita dengan sesama di dalam kita itu sudah merasa tidak enak pelanggan kita semakin tidak enak Nah ini sebuah pertanda satu pertanda ya jadi tidak mesti harus yang di atas semuanya satu aja ya sahabat-sahabat harus anda pikirkan Dan perlu dikonsultasikan dengan yang ahlinya dengan orang-orang pintar ya sahabat-sahabat Nah dan kita juga harus punya cara untuk bisa memberikan pertolongan pertama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat subscriber Teman-teman semua Saudara-saudara semua dimanapun berada Baik sahabat-sahabatnya Ohaji Banjar maupun Ohaji Banjar dimanapun berada Oke sahabat-sahabat Saya Ohaji Banjar Ohaji Banjar selalu berbagi untuk kita semua Apa yang saya alami Apa yang saya rasakan Apa yang saya mampu Dan apa yang saya bisa Akan saya abadikan Di konten-konten saya Barangkali apa yang saya bagikan Apapun yang saya bagikan di channel saya Nanti di kemudian hari akan bermanfaat Bagi kita semua Khususnya bagi keluarga dan anak-anak kita Di kemudian hari Dan syukurlah kalau mungkin bisa bermanfaat Di saat-saat sekarang Oleh sebab itulah Saya Ohaji Banjar Selalu berbagi apapun yang saya bisa Mulai dari kesenian, hiburan Pengetahuan, teknologi Sampai kepada hal-hal yang berbau mistik Oke sahabat-sahabat Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Yang dialami oleh teman saya Dan tentu saja akan juga saya alami juga Karena saya mau tidak mau harus berhubungan Dan berkomunikasi dengan teman-teman Maupun sahabat-sahabat dan keluarga saudara saya Saya akan berbagi Untuk bagaimana caranya mengetahui Rumah atau toko atau tempat usaha kita Terkena guna-guna Oke Ini di luar ranah pembahasan saya Yang selalu membahas tentang sesuatu yang sifatnya ilmiah Ya sahabat-sahabat Namun saya perlu berbagi Siapa tahu melalui tempat ini Melalui channel saya yang bersifat ilmiah Ya bersifat hiburan dan lain-lain Dan ini bermanfaat Karena ini yang saya alami Dan saya berusaha untuk mencari referensi yang mendukung Saya membahas tentang guna-guna Bukan berarti saya bisa mengguna-guna ya sahabat-sahabat Tapi setidak-tidaknya kita bisa berbagi Bisa berbagi pengalaman dan berdiskusi untuk mengetahui Apa itu guna-guna Dan bagaimana kita bisa Mengetahui bahwa kita sedang terkena guna-guna Sahabat-sahabat Dalam dunia mistik ada berbagai istilah Yang sahabat-sahabat mungkin perlu mengetahui Atau ada yang sudah mengetahui dan ahlinya Untuk penonton-penonton saya ya Mungkin ada yang ahli kita berdiskusi Banyak istilah-istilah ya Ada istilah guna-guna Nah kalau guna-guna ini istilahnya adalah Jambi-jambi Yang diberikan oleh seseorang atau yang ahli Dalam bidang guna-guna itu Yang ditempatkan melalui media Atau secara langsung Bisa melalui media miak wangi Bisa melalui media air Bisa melalui benda-benda Bisa melalui binatang Atau apapun Jambi-jambi itu Yang dimaksudkan untuk Membuat seseorang bisa jatuh cinta Atau sebaliknya Membuat seseorang menjadi benci terhadap sesuatu Itu namanya guna-guna Ada jambi Jambi-jambi dengan target Orang tertentu yang berepek kepada Orang banyak Ada lagi istilah Yang saya kenal Di tempat saya ini adalah Parangmaya Nah istilah di kamus bahasa Indonesia Itu namanya adalah Teluh ya Teluh Nah ini adalah Kekuatan gaib Atau sihir yang menggerakkan Benda-benda tertentu Untuk mencilaki seseorang dari jarak jauh Dan teluh ini ya Biasanya kalau di tempat saya Orang yang bukan targetnya pun Bisa mengetahui bahwa teluh sedang Menuju ke satu tempat Atau kepada seseorang Di lingkungan keluarganya Misalnya melihat cahaya Melihat ini Melihat itu ya Ada hal-hal ganjil Atau ada Benda yang jatuh Begitu besar di atas Atap rumah Nah itu teluh ya Ada lagi Istilahnya Santet ya Di tempat kami juga ada Santet Di Kalimantan Selatan Istilahnya Nah ini agak beda sedikit Dengan teluh tadi Kalau teluh itu kan Orang lain yang Yang bukan targetnya pun Bisa mengetahui ya Bisa merasakan Apalagi yang karena target Bila-bila kena Bila tidak kena ya Mungkin bisa mengenai Saudaranya yang lain Nah kalau santet Nah kalau santet ini Itu sihir juga Ilmu gaib juga Yang berhubungan Dengan ilmu-ilmu Menggerakkan Makhluk-makhluk gaib juga ya Untuk Jin-jin jahat juga Sama kan sihir juga Nah tapi ini targetnya Saja yang merasakan Misalnya Tukang santet itu Mengirimkan Benda-benda Keris Benda-benda Atau binatang Ketubuh Target Melalui jarak jauh Dengan bantuan Jin Atau mahluk gaib Atau mahluk astral ya Makhluk yang tak terlihat Oleh mata kita Melalui mereka Lalu dibawa Dan dipisualisasikan Dirasakan oleh Yang Menjadi target itu Sementara Bagi kita Yang berada di sekelilingan Di sekelilingnya target Tidak dapat merasakan Hanya Target itu saja Yang merasakan Kesakitan Yang merasakan Perutnya Begitu membesar Kita tidak tahu Tidak melihat Apa yang ada di dalam Dan waktu Orang yang mengirim itu pun Kita tidak tahu juga Bagaimana caranya Memasukkannya Kedalam perutnya itu Sehingga menjadi buncit Di dalamnya berisi macam-macam Nah Itu santet Beda dengan parang maya Sebenarnya ini mirip Sama-sama dikirim Benda-benda yang dikirim Atau mahluk-mahluk yang dikirim Dari jarak jauh juga Untuk menyakiti Dan mencelakai Si target Mungkin targetnya ini Dibuat sakit Mungkin targetnya ini Buat meninggal Dalam waktu 7 hari Dan seterusnya Itu target Diprogram oleh Yang membuat Guna apa Santet Ataupun telur Itu tadi Nah saya tidak membahas Kesana ya Saya tidak membahas Kesantet Saya tidak membahas Kesantet Pernah mengupahkan Ke daerah Suku perdalaman Di tempat saya Di Dayak ya Untuk memarang maya Musuhnya Dan beberapa hari kemudian Musuhnya langsung Meninggal Musuh dalam artian Saingan ya Sahabat-sahabat saingan Dan Itu adalah hal-hal Yang tidak bisa Sebenarnya tidak boleh Kita lakukan Dan Walaupun kita mengupahkan Kepada orang lain Untuk mengerjakannya Dan dia meninggal Tetap kita adalah Yang mengupahkan ini Sebagai Penyebab Atau Membuat Keburukan terhadap orang lain Dan efeknya Hukum alam akan berlaku Sahabat-sahabat ya Ketika kita membuat Orang lain menderita Walaupun tidak secara langsung Maka Hukum alam akan berlaku Lambat laun Nanti suatu saat Sahabat yang telah mengupahkan Yang telah menyuruh orang lain Untuk melakukan Tindakan Mencelakai orang lain Dalam Dalam bentuk Yang tak terlihat Teluh Maupun santet Ataupun juga guna-guna Malah ya Sahabat-sahabat ya Itu nanti akan kembali Kepada sahabat juga Tidak akan lebih Sukses Anda Dari orang yang telah Anda celakai Tidak akan lebih Sukses Anda Dari keluarga orang yang Ditinggalkan karena telah Anda Celakai Saya sudah mengamati Sudah Mengamati hal ini ya Orang yang menjahati orang lain Tak pernah hidupnya itu lebih baik Daripada orang yang dia jahati Memang sukses Sukses hanya untuk sementara Hanya beberapa Dekade Hanya beberapa waktu Hanya beberapa Minggu Nanti dia akan jatuh Dia akan sakit sendiri Lebih parah ya Bahkan dia akan kecelakaan sendiri Mungkin juga karena Tumbalnya tidak diikuti Atau apa Saya tidak tahu Yang jelas Hasil pengamatan saya adalah Orang yang berbuat jahat terhadap Saudara Saudaranya sendiri Di kemudian hari Pasti akan memetik Hasilnya Hidup ini adalah matematika Walaupun tidak seperti matematika Namun walaupun kita menyadari hal ini Tetap kita harus bisa mempunyai Filter ya Setidaknya kita harus bisa mengetahui Kita saat ini sedang diapain oleh orang lain Kita saat ini apakah diguna-guna Apakah disantet Apakah diteluh Apakah memang penyakit secara Medis Ya Nah kita harus bisa membedakan itu Dan bisa merasakan Sehingga kita bisa membuat pertolongan pertama Pada kecelakaan Kita bisa berdiskusi Dengan orang yang lebih ahli Dan kita juga bisa berdiskusi Dengan dokter Misalnya Atau kalau usaha-usaha kita Tidak maju-maju Kita bisa berdiskusi dengan Ahli Supranatural Tapi juga bisa berdiskusi dengan Ahli sosial Ahli ekonomi Siapa tahu itu adalah Penyebab-penyebab dari diri kita sendiri Bukan dari mahluk gaib Ya sahabat-sahabat Nah Saya akan berbagi Oke ya Berbagi ini bukan berarti Saya paranormal Sahabat-sahabat Tapi ini adalah pengalaman Yang sudah saya alami Dan Saya dokumentasikan Dalam bentuk catatan-catatan Dan juga saya membaca Referensi-referensi Yang ada Nah sahabat-sahabat Bagaimana caranya kita mengetahui Rumah kita Atau toko kita Terkena Guna-guna Bukan terkena santet ya Bukan terkena Teluh Kalau teluh Santet itu biasanya Objeknya adalah Fisik manusia ya Diri kita Dan bila kita tahan Maka Teman kita yang kena gitu kan Nah jadi musuh secara gaib Ini lebih susah Menghadapi daripada musuh yang Berhadapan langsung Kita lebih mudah Berhadapan dengan Lima orang yang Memegang senjata tajam ya Itu bisa dituntut nanti kan Belakangan Kalau kita kalah Dan Kalau kita masih bisa berjuang Kan masih kita lari Atau menangkis Atau apa Kita kan masih bisa Tapi kalau kita berhadapan dengan Orang yang menyerang kita Dari belakang Itu Sangat-sangat Susah untuk menghadapinya Ya sahabat-sahabat Dan itu termasuk bagian dari Orang-orang menapik Yang seperti itu ya Dan itu tidak boleh kita lakukan Tapi Selama menurut Roda Dunia berputar Ya masih pasti ada Yang jahat Dan pasti ada yang baik Dan kita harus Duduk di posisi mana Bagaimana bisa Mengatasinya Dan mengetahuinya Tentunya terlebih dahulu Ya sebelum kita bisa Mengatasi Ada beberapa Ciri-ciri Rumah atau Toko yang Kena guna-guna Sahabat-sahabat Saya sudah mencatat Ini ada tujuh Ada tujuh ya Nah Saya akan bahas dari Yang paling mudah Untuk kita ketahui Dan paling mudah Untuk kita rasakan Ya sahabat-sahabat Yang pertama Toko kita itu Atau tempat usaha kita itu Dianggap orang Tutup Padahal kita buka Tapi selalu dianggap Orang Toko kita itu Tutup Kita duduk Jadi di dalam Bertulis open Kita duduk Kita mengamati Orang ramai Lewat di depan Toko kita Lewat sana Lewat situ Lewat sana Bukan berarti Dianggap tutupnya Karena kita Tokonya di tempat Sepi ya Tapi di tempat ramai Malah ya Tapi orang lewat Saja Gilir mudik Gilir mudik Masa tak mungkin Dari ribuan orang Yang lewat itu Tak ada tujuannya Untuk Berhubungan dengan kita Kan misalnya Jualan sepatu Masti ada Kan mereka yang Pengen beli sepatu Kan Kalau kita jualan sepatu Tapi lewat saja Selalu begitu ya Dianggap tutuplah Intinya Nah ini ada Sesuatu yang Ganjil apabila Dalam Satu hari Bahkan Tiga hari Tujuh hari Hal ini sering terjadi Sahabat Sahabat Harus diamati Dan harus dianalisis Apa Penyebabnya Ya Jadi analisis Dulu ya Toko kita ada Dimana Sudah tempat ramai Masih juga Seperti itu Ya Anggap tutup Seperti itu Nah maka Segeralah kita Ini ya Segera kita Minta bantuan temen Kita minta bantuan temen Ya Untuk menganalisa Atau kita sendiri Atau Saudara kita sendiri Adek Nanti ke pasar ya Gitu ya Ke pasar Kita minta Adek kita jalan ke pasar Supaya dia Kira-kira Dia itu lewat Di tempat Depan toko kita Nanti kita Lihat dia Apakah dia Menengok ke toko kita Atau tidak Tapi ketika kita Lihat sulut Menengok langsung lewat Nah berarti ada sesuatu Nanti kita coba lagi temen ya Lewat di depan toko kita Lewat dia Bahkan menengok Pun tidak ya Nanti setelah itu Baru kita tanya Adek Kenapa tadi Lewat di depan toko saya Tidak singgah Gitu kan Kita tanya aja kan Kita jujur transparan aja Mungkin ada yang Di antaranya Akan mengatakan bahwa Tadi kan tutup Nah Kalau ada yang Berkata seperti itu Tadi kan tutup Padahal kita buka Patut untuk Dianalisa Langkah selanjutnya Ada sesuatu yang Kurang Di tempat anda Ya Oke Yang kedua Yang kedua Banyak Binatang Aneh Yang masuk Ke toko kita Atau ke rumah kita Sahabat-sahabat ya Jadi kalau rumah Jarang dikunjungi Dan lain-lain Itu juga ya Sama toko kita juga Jarang dikunjungi Dan terdapat Binatang-binatang aneh Misalnya Ulat bulu Belalang-belalang Yang aneh-aneh Atau Katak malah Masuk juga Dalam rumah kita Atau Ulat-ulat Lintah Pokoknya Binatang yang Secara logika Tidak ada Di rumah Di tempat itu Pada tempat kita Sudah bersih Ada belatung malah Di tempat kita Pada sudah dibersihkan Tadi Belalang-belalang Suka masuk ke dalam Lipas Sudah dibersihkan juga Sudah sering masuk Nah kita patut bertanya Kenapa Seperti itu Mungkin saja Binatang-binatang itu Adalah Tunggangan Dari mahluk-mahluk Yang tidak baik Tujuan dia tidak baik Yang dikirim oleh Orang-orang Tertentu Atau memang juga Tidak dikirim Tapi Memang Binatang itu Masuk Karena merasakan Sesuatu yang Negatif Di tempat kita Dan itu Akan menjadi penyebab Toko kita Tidak laku-laku Rumah kita Jarang dikunjungi Di tempat kita Sering bertengkar Oke Yang ketiga Selain binatang-binatang Yang sering Binatang-binatang Aneh tentunya Bukan binatang Piliaraan Kucing Itu ya Bagus Kalau dipiliara kucing Karena dia bisa Menetralisir Energi-energi Negatif Yang ketiga Kalau punya toko Kalau rumah Ya rumah ya Kalau toko Toko Nah Pelanggan kita Tidak betah di rumah Begitu masuk Dia masuk sih ya Tadi kan dianggap Buka sudah Masuk Sebentar Lihat-lihat Sebentar lari Keluar Masuk Keluar Masuk Gitu aja Tidak pegang Pegang pun tidak Yang bertanya pun tidak Kalau bertanya Berarti sudah ada respon Itu terserah Anda kan Kalau bertanya Berarti bagus lah Tidak ada apa-apa Tapi masuk Keluar Masuk Bertanya pun Takut ya Takut bertanya kayaknya Rasa gerah Rasa panas Di dalam sana Atau keluarga kita Di rumah kita Selalu ingin Keluar rumah ya Rumah kita terasa Panas Walaupun ya Tidak Hawanya tidak panas Nah berarti Patut untuk Ditelusuri Rumah Atau toko kita Lagi ada apanya Oke ya Jadi kita Tak kita Padahal kita sudah Dengan Sudah senyum Sapa Ramah ya 3S Senyum sapa Salam Senyum sapa Selamat pagi Sapa Disenyum Senyum sudah Dengan pelanggan kita Tetap aja Lari-lari itu Pelanggan kita juga Patut Patut untuk Diteliti Apa Sebabnya Ya Sudah 3 Salah satu Di antara 3 Ada yang Anda Rasakan Harus Anda analisa Segera Yang keempat Kalau Anda Tidur di rumah Atau tidur Di tempat toko itu Kalau di rumah Misalnya ya Atau di toko Kan misalnya Ditempati untuk tidur Nah Anda sering Merasakan Mimpi buruk Anda sering Merasakan Tidak enak Gelisah Tidurnya Ya Bahkan sering Marah-marah Ketika bangun Tidur Atau Anggota keluarga Kita Sering Bertengkar Juga ya Sudah bangun Tidur Langsung Bertengkar Dan ini Itu Panasan Hangat Panasan Istilah Bahasa Banjar Kami Itu Panasan Nah Ini juga Patut Di Telusuri Apa penyebab Dari Semua itu Hawa rumah Terasa panas Yang tidur Susah Mimpi buruk Beberapa kali terjadi Satu atau dua kali Itu cukup sudah Untuk kita bisa Mempelajari Apa yang terjadi Dengan rumah kita Atau toko kita Yang berikutnya Ada Bau-bauan Aneh Kalau tadi ada Binatang-binatang Aneh Ini bau-bauan Binatang aneh Kalau binatang aneh Bisa ditunggangi Oleh orang Untuk mengirim Bunda-buna Kalau Bau-bau aneh Itu bisa Sebagai pertanda Bahwa Ada Cairan Ataupun Benda-benda Lain Yang Ditempatkan Orang Di rumah itu Untuk Tujuan Supaya Tokoh kita Tidak laris Supaya Dibenci orang Supaya orang Tak mau Berlama-lama Di tempat kita Atau Supaya Tidak bisa Melihat Tokoh kita Bisa aja Melalui cairan Yang disemburkan orang Setiap hari Ketempat kita Di malam hari Selama tujuh hari Berturut-turut Misalnya cairan Air Air Bekas mandi Orang mati Biasanya Kepercayaan Orang banjar Seperti itu Sahabat-sahabat Atau Tanah Pekuburan Yang diambil Di jambi-jambi Atau Batu-batu Tertentu Ditaruh Di bawah Pintu Rumah kita Di bawah Pintu Tokoh kita Atau Ditaburkan Ya Sahabat-sahabat Nah Kalau mencium Bau-bauan Yang aneh Yang Tidak biasanya Kita rasakan Misalnya Bau wangi Wanginya aneh Padahal kita Tidak punya Bau parfum Parfum itu Bukan milik kita Tapi ada keluar Baunya Atau orang lain Pelanggan kita Tidak ada Tapi kita Selalu mencium Bau itu Bisa juga Bau busuk Bau harum Baunya Baunya aneh Karena kita Tidak Tidak ada Disitu Tidak ada Minyak wangi Kita yang Seperti itu Bau busuk Tidak ada Juga Disitu Benda-benda Yang busuk Tidak ada Tikus mati Di bawah Di bawah Tidak ada Tikus mati Di atas Tikus mati Tapi bau busuk Atau Bau Sabun orang mati Bau cendana Dan lain-lain Padahal kita Tidak simpan Cendana Atau Bau Gaharu Padahal kita Tidak Menyimpan Kayu Gaharu Ya Nah Berarti Wajib kita Untuk Mensyariati Untuk meneliti Apa yang terjadi Saya orang Ilmiah ya Sahabat-sahabat Saya orang Ilmiah Tapi tetap Berpegang pada Pengalaman Dan keyakinan Walaupun Saya orang Ilmiah Orang keilmuan Sahabat-sahabat Berpikir Secara logis Tapi hal-hal Yang berbau Mistik Tetap Saya jadikan Pemikiran Untuk Keilmuan Nah Ini wajiblah Kita untuk Bersyariat Untuk Mengetahui Apa yang terjadi Sebenarnya Nah Yang keenam Di rumah Atau di toko Itu Tidak harmonis Selalu bertengkar Apa namanya Selalu Berbeda pendapat Padahal Berbeda pendapat Sedikit aja Sudah menjadi Persengketaan Sudah menjadi Pertentangan Seharusnya kita Bahagia Bercanda Dan lain-lain Tapi ternyata kita Malah bertengkar Terus ya Di rumah kita Atau di tempat kita Itu Tempat toko kita Pegawai kita Malah bertengkar juga Dengan kita aja Tidak Rasa tidak nyaman Ketika kita Berhadapan Dengan sesama Orang Di dalam Lingkungan itu Dengan anak buah kita Merasa Tidak enak Terus ya Anak buah kita Merasa tidak enak Pelanggan kita Apalagi Kalau sudah kita Dengan sesama Di dalam kita Sudah merasa Tidak enak Pelanggan kita Semakin tidak enak Nah ini Sebuah pertanda Satu pertanda Jadi tidak Mesti harus Yang di atas semuanya Satu aja ya Sahabat-sahabat Harus Anda pikirkan Dan Perlu dikonsultasikan Dengan yang Ahlinya Dengan orang-orang Pintar ya Sahabat-sahabat Nah Dan kita juga Harus punya Cara untuk bisa Memberikan pertolongan Pertama ya Dengan doa-doa Dan nanti Saya kasih Doanya Bagaimana Untuk mengatasi itu Mungkin di konten-konten Berikutnya Ya Nanti saya kasih Kalau ada yang mau Saya kasih Bagaimana pertolongan pertama Jika merasakan hal ini Ya Secara Mengantisipasi Mengantisipasi Yang ketujuh Hawa di Dalam rumah Atau hawa di toko itu Terasa Selalu panas Padahal di luar Sejuk Kalau di luar Memang panas ya Memang panas di dalam Apalagi atapnya Seng Panas ya Padahal di luar sudah Sejuk Tidak ada hawa panas ya Tidak Biasa-biasa aja Pagi malah ya Ketika kita masuk Sudah merasakan hawa Hemusan Hawa panas Pus Begitu ya Kemudian ada lagi Tim muncul lagi Pus Yes Ada sepoi-sepoi Ada Dingin-dingin Panas lagi Kita pakai AC Tetap gerah Pakai pas angin Juga tetap gerah Terasa Tidak emak lah Pokoknya Di dalam rumah itu Atau di ruangan itu Berarti ada sesuatu Yang ditempatkan orang Ada media-media Yang ditempelkan orang Di bangunan kita Baik itu media air Ya Guna-guna nya Bisa juga melalui Minyak wangi Yang diusapkan di pintu Atau dimana Atau batu Yang dilemparkan Di bawah Pintu kita Atau di bawah Rumah kita Atau tanah Tanah pekuburan Yang di Taburin Di sekitar rumah kita Ya Bisa Jadi tujuh hal Itu tanda-tanda Kita Sedang berhadapan Dengan Guna-guna Salah satu Di antara tujuh itu Anda rasakan Apalagi semuanya Berarti Patut Untuk Anda Pelajari Sahabat-sahabat Semua pelajari Perlu berdiskusi Dengan orang pintar Di tempat Sahabat-sahabat Dan Sebelum berdiskusi Cobalah Untuk mengatasinya Sendiri Dengan berdoa Dengan ayat-ayat Al-Quran Dengan salawat Tentunya juga Dibalas dengan Media Nanti saya akan Bagikan medianya Bagaimana Caranya bagaimana Untuk pertolongan Pertama Pada Guna-guna Ya Oke Sahabat-sahabat Ini saja yang mau Saya bagikan Di konten kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk sahabat Semua Dan Ambil positifnya Dari OHJ Banjar Ambil positifnya Dari OHJ Banjar Buang semua Yang negatifnya Jangan pakai Kita berdiskusi Semua Sahabat-sahabat Yang ahli Ahli Supranatural Silahkan berkomentar Kita berdiskusi Saya senang berdiskusi Dengan Anda Apalagi berisikan Kritikan-kritikan Yang menggreget Yang menggreget Dan Sifatnya itu Yang memicu Pembicaraan Dan memicu Apa Diskusi Di antara kita Saya senang ya Dengan sahabat-sahabat Yang mungkin Jangan menyebut Yang baik-baiknya Dari saya Sahabat-sahabat Ungkapkan Sesuatu yang kurang Baiknya Supaya bisa terus Saya perbaiki Di konten saya Oke mudah-mudahan Konten saya ini Bermanfaat Di kemudian hari Bagi anak cucu saya Mudah-mudian Video ini Abadi Tidak terkena Setrikanya Youtube ya Sehingga bisa Bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Di kemudian hari Di saat ini Mungkin tidak pernah Mampaat Tapi di kemudian hari Ada yang menemukan Dan ada yang Memampaatkan ini Dan ada yang Berkahnya Bisa Makbul diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ambil positifnya Dari Oh Haji Banjar Buang yang negatifnya Dari Oh Haji Banjar Terima kasih Dukung terus Oh Haji Banjar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih